Intro Hai hai hai, bertemu lagi dengan Yu Caca di Pagar Alom Post Channel Progres pembangunan gedung olahraga di Kebenangu saat ini sudah mencapai sekitar 86% dan ditargetkan pada April 2021 sudah rampun. Berikut liputannya Progres 86% segera operasional Pembangunan gedung olahraga atau GOR dibangun bersumber dari CSR PTBA Usulan Gubernur Sungsel, Haji Hermanderu Berlokasi di Kebenanggung, penggunaannya multifungsi bisa dimanfaatkan untuk olahraga apa saja Dikatakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Saidi Amrullah melalui kabit sarana-prasarana kemitraan Dodi Satriawan Pemerintah Kota Pagar Alam memiliki peran dalam pengembangan sumber daya manusia Terutama bidang olahraga Progres pembangunan GOR saat ini tengah dalam tahap finishing Dan semua berjalan dengan baik dan lancar di lapangan Prosesnya tetap berjalan tepat waktu yang ditentukan Sampai dengan serah terima kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Alhamdulillah sampai saat ini progres tahapan pembangunan GOR sesuai jadwal yang ditentukan dan berjalan lancar Tahapan pembangunannya sudah mencapai sekitar 86% dan ditarget pada April 2021 sudah rampung Kita yakin pembangunan GOR ini akan terdampak positif bagi Kota Pagar Alam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Jelasnya Sambungnya Selain itu nantinya GOR dibangun ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga Seperti bulu tangkis, poli, basket, sepak takrau, dan jenis olahraga lainnya Yang sifatnya menggunakan lapangan kecil Jadi GOR di kebanagung ini nantinya memiliki multifungsi jelasnya Lanjutnya GOR di kebanagung dibangun berukuran seluas 190 meter persegi atau seluas 22 x 36 meter persegi Dilengkapi sejumlah sarana penunjang lainnya seperti lapangan parkir Selain itu keliling luar GOR juga nantinya bisa dimanfaatkan olahraga ringan seperti lari dan kegiatan lainnya Alhamdulillah akhirnya setelah dinanti selama lebih kurang 15 tahun Pembangunan gedung olahraga di Kota Pagar Alam bisa terrealisasi atas ridu dan izin Allah SWT ucapnya Kedepan, kata Dodi, lokasi sekitar GOR juga telah dibuat master plan untuk pembangunan fasilitas penunjang lainnya Seperti stadion sepak bola, kolam renang, termasuk fasilitas kantor dan rumah ibadah Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menonton!